Jalan Raya Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi Mitsubishi Outlander dengan nomor polisi B1658BJE. Pelaku yang bernama Christopher Daniel Sharif adalah seorang mahasiswa di perguruan tinggi University of San Francisco, California. Pria berusia 23 tahun ini lulusan sekolah internasional di Indonesia, lahir di Singapura tapi merupakan warga negara Indonesia. Fakta yang lebih mengejutkan adalah si pengemudi bukan pemilik kendaraan, melainkan hanya menumpah. Sebelum kejadian, Christopher bersama Ali yang merupakan pemilik mobil menghabiskan waktu di sebuah kafe di kawasan SCBD. Lalu setelah itu mereka pulang dalam satu mobil yang ditumpangi oleh Christopher, Ali dan Sandy yang merupakan sopir dari Ali. Kemudian mobil langsung meluncur menuju ke arah Pondok Indah untuk mengantar Christopher pulang ke rumahnya di daerah Pondok Pinang. Di tengah perjalanan sempat terjadi keributan di dalam mobil. Christopher merebut dan melempar handphone milik Sandy keluar mobil sesaat setelah handphone berbunyi. Tidak sampai di situ, Christopher mencekik Sandy dari bangku belakang. Sandy panik dan memberhentikan mobil yang dikendarainya. Ia berusaha melepaskan cekikan dari lehernya. Setelah berhasil melepaskan diri dari Christopher, Sandy lantas keluar dari mobil sembari mengambil telepon genggam yang dibuang oleh pelaku. Kendaraan yang melaju kencang menabrak pengendara sepeda motor. Bukannya berhenti, Christopher semakin memacu kendaraannya sehingga mengakibatkan beberapa kecelakaan sepanjang ia berusaha untuk kabur. Hingga akhirnya mobilnya ringsek dan tidak bisa berjalan. Usai kecelakaan, Christopher melarikan diri dengan meninggalkan mobilnya. Tak lama kemudian, ia ditangkap dan dihakimi oleh massa. Hingga pihak kepolisian datang untuk mengamankan pelaku dan menyelidiki lokasi kejadian. Kanit Lakalantas Pores Jakarta Selatan menyebut mobil yang dikemudikan Christopher mengakibatkan empat korban tewas, yakni Mustafa Warga Pondok Bambu, Sir dan Ibtu Batang Onang Lubis, anggota Polsek Kebayoran Baru. Sedangkan dua orang yang kritis karena terluka adalah Rizky Ananta dan Budiman Sitorus yang merupakan penumpang mobil Avanza. Terima kasih telah menonton!